Halo teman-teman selamat datang di channel saya Aceptrade pada video kali ini saya akan menunboxing dan mereview sebuah HP keluaran dari brand Quadeo ya ini dengan tipe B8C ya katanya ini super big battery ya HP ini bisa digunakan sebagai powerbank juga katanya kelebihan lainnya katanya HP ini bisa tiga sim card sekaligus ya ini fitur-fiturnya seperti ini tiga sim card kemudian speakernya key class super loader katanya terus ada kameranya juga dengan flash bisa untuk memainkan video dan juga audio kemudian support micro SD sampai 8 giga ya Nah ini ada konektivitasnya USB dan earphone biasa kemudian kapasitas baterainya ini 5000 mAh dengan FM radio kemudian bisa recording dan juga ada ini led light ya untuk center Oke HP ini cukup murah kemarin saya beli harganya sekitar 200ribuan lebih dikit ya Oke kita buka seperti apa sih HPnya ini Oke ini HPnya seperti ini Oke saya lihat dulu ada apa saja di dalam box ini Oke ini dikasih seperti biasa ya kabel charger kabel USB kemudian kemudian ini ada charger nya ya seperti ini kita buka saja langsung ya seperti ini dari brand code output outputnya ini 5V600 mAh kemudian ini ada buku petunjuk ya Nah ini ada keterangan service center nya juga ya di sini buku petunjuknya ini bahasa Indonesia Oke tidak ada apa-apa lagi ya Oke langsung saja kita buka HPnya Wow ini cukup tebal ya ini tipe-tipe HP zaman dulu ini kayak gini ya kayaknya ini sistem operasinya juga bukan Android tapi Java ya Oke saya keletek dulu ini tuh keras nih Oke Oke Wow seperti ini ya Bro HPnya itu kayak Nokia Nokia jaman dulu itu ya yang masih Java itu belum Android Oke saya coba hidupkan Wow openingnya bagus ya Bro metal banget Oke kita lihat ini ada apa saja sih di HP ini pertama dari bagian atas ini ada center ya Bro nah ini untuk menghidupannya ada di sebelah kanan ini kita on kan di sini nah seperti ini kemudian di sebelah kanan ini cuma ada on off untuk center ya kemudian ini untuk mencungkil baterai ya bagian belakangnya seperti ini nah ini baterainya super big 3 tanya 5000 mAh nah dan ini speaker nya seperti ini di bagian belakang ini ada kamera kamera belakang dengan resolusi key VGL ya seperti ini nanti kita coba kemudian sebelah kiri ini tidak ada apa-apa polos nah dan ini sebelah bawahnya ada colokan untuk charger nah ini mikrofon kemudian ini untuk earphone dan ini untuk USB ke powerbank ya jadi HP ini berfungsi sebagai powerbank juga kita bisa ngecas pakai HP ini ke HP lain Oke sekarang saya akan mencoba untuk menjadikan HP ini sebagai powerbank ya coba saya masukkan ke HP lain nah jadi pada bagian ini ada untuk mengaktifkan powerbank nya ya bro bagian ini charger katanya nah ini di non aktifkan kemudian kalau kita klik lagi ini untuk mengaktifkan powerbank dan ini hasilnya mengisi ya seperti ini saya coba matikan lagi nah itu seperti itu oke fitur lainnya disini ada kamera juga saya coba kameranya seperti apa nah jadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya ada di previewnya itu seperti itu oke dan untuk konektifitasnya ini bisa menggunakan bluetooth ya nah ini bluetooth oke jadi HP ini bisa 3 sim card sekaligus ya bro ini sudah saya masukkan ketiga-tiganya dan bisa membaca ketiga sim card tersebut oke sekarang saya akan mencoba melihat bagian belakangnya seperti apa coba buka baterainya ya nah jadi disini ada tiga slot untuk sim card dan ini slot untuk micro SD ya sampai 8 giga ini bisanya oke jadi kesemikulannya HP ini cocok buat kamu yang suka teleponan atau SMS-an yang memerlukan kartu sim banyak ya karena dalam satu HP bisa diisikan 3 sekaligus seperti ini tapi ini kurang cocok untuk yang suka foto-foto ataupun yang suka browsing di sosmed dan sebagainya ya karena ini ya fiturnya sederhana dengan harga yang murah juga ya tapi HP ini menurut saya build quality nya lumayan bagus ya rapih gitu oke teman-teman semoga video ini bermanfaat terima kasih telah menonton